Derealisasi pada hari ini Pelaksanaan reses hari keempat Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sobyan Puhi Menggelar pertemuan tatap muka Bersama masyarakat desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat Reses masa persidangan ketiga Tahun 2022-2023 Pada daerah pemilihan 3 Kabupaten Gorontalo A Menjadi titik lokasi keempat Dalam menyerap sejumlah aspirasi masyarakat Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Sobyan Puhi menjelaskan Bahwa reses yang digelar kali ini Merupakan bagaimana dirinya Sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dalam menjemput aspirasi rakyat Dalam setiap pelaksanaan reses selama ini Menurutnya Di desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat ini Dirinya banyak menampung Sejumlah aspirasi Dan nantinya aspirasi tersebut Akan direalisasikan pada APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Gorontalo Namun untuk aspirasi masyarakat Yang merupakan kegiatan-kegiatan besar Akan diakomodir pada APBD Induk Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 nanti Ia pun berharap Karena sebagian besar masyarakat Hutabohu berprofesi sebagai petani Dan merupakan lahan pertanian yang sangat luas Kebanyakan dari mereka Menanam tanaman kulti kultura Makanya bantuan itu Yang dibutuhkan masyarakat Hutabohu saat ini Jadi hari ini kami melaksanakan Reses di desa Hutabohu Jembatan Limboto Barat Dan insya Allah ini merupakan Pertemuan yang Dalam rangka bagaimana kita Menyambut aspirasi rakyat Ada beberapa hal yang mereka sampaikan Dan itu kita sudah Kafer nanti pada APBD Perubahan Dan insya Allah yang kegiatan-kegiatan besar Kita akan akomodir di APBD Induk Dan dengan harapan bahwa memang disini Masyarakat pertanian Dan paling banyak mereka itu Menanam kulti kultura Dan itu butuh bantuan kita Khususnya pemerintah daerah provinsi Kalau untuk pimpin jahat itu Pak? Ya, kalau untuk pimpin jahat itu memang benar Kami dapat menyalurkan bantuan itu Lewat dinas pertanian Dan kami serahkan kepada kelompok Ada satu kelompok yang meminta itu Dan alam udara ini Kita serahkan untuk penggunaannya Kalau untuk lain-lain-lain Kita akomodir Seluruh proposal yang mereka sampaikan Supaya kita akomodir Oke ya Di reses kali ini Sopyan Buhi juga sempat menyerahkan Bantuan langsung peralatan pertanian Mesin pemipil jagung Dan bibit jagung Dari dinas pertanian Provinsi Krontalo Bantuan tersebut Ia realisasikan untuk kelompok tani Yang berada di desa Hutabahu Kecamatan Limboto Barat Tim Liputan melaporkan